Kurangnya stok Blanko IKTP di berbagai daerah diduga akibat kesalahan sistem distribusi dari pemerintah pusat. Ketidak efektifan distribusi ini pun membuat anggaran daerah ikut membengkak. Kondisi di lapangan menyebutkan pengadaan Blanko IKTP diturunkan hanya saat stok di daerah habis. Blanko yang diberikan hanya berjumlah 30 ribu. Padahal kebutuhan material IKTP untuk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 juta Blanko. Proses pendistribusian pemerintah pusat membuat anggaran pemerintah daerah bertambah karena harus berulang kali mengambil Blanko ke pusat. Agar tak larut dalam permasalahan tahunan ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan agar kewajiban pengadaan Blanko dikembalikan ke pemerintah daerah. Kalau saya melihat ya sebenarnya agak bertilih-tilih. Jadi sekarang sudah saya minta setiap kabupaten kota yang butuh itu langsung nge-list, mendaftar berapa jumlah yang dibutuhkan untuk Blanko IKTP. Kita order saja. Memang ketentuannya pengadaan Blanko itu ada di pusat. Ini yang membuat makin panjang. Dan hari ini karena Blankonya itu turun diijrit-ijrit gitu, maka ini menjadi boros. Kalau nggak salah, Jateng itu masih kurang sekitar total 2 jutaan ya. 2 jutaan kalau tapi dateng bawanya, ngambil ke sana cuma dikasih 30 ribu, ya kan. Habis, kadang-kadang diambil cuma berapa, 3 ribu. Habis gitu kan, tidak bisa. Jadi bisa dibilang sistem menegeri kurang efektif ya? Oh kalau ini tidak efektif, bukan kurang. Terima kasih.